Sebanyak 525 atlet pencaksilat dari 33 kabupaten kota di Jawa Timur mengikuti kompetisi pencaksilat Perapekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-6 tahun 2022. Nantinya atlet yang menjadi juara akan dimasukkan di pusat latihan daerah sebagai pelapis atlet untuk ajang Pondi Medan dan Aceh. Perapekan Olahraga Provinsi atau Parprof Jawa Timur ke-6 tahun 2022 cabang olahraga pencaksilat digelar di Gor Bojonegoro. Perapekan Olahraga Provinsi Jawa Timur cabang olahraga pencaksilat berlangsung selama satu minggu dimulai selasa tanggal 17 Mei 2022 berakhir 22 Mei 2022. Perapekan Olahraga Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 33 kabupaten kota di Jawa Timur dan sebanyak 525 atlet. Sedangkan 4 kabupaten yakni Bojonegoro, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situ Bondo langsung lolos ke Perapekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur Yoyok Setiawan mengatakan, Perapekan Provinsi Jawa Timur di awali pembukaan dilanjutkan pertandingan yang akan dimulai pada pukul 1 siang dan 7 malam. Perapekan Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 33 kabupaten kota dan diikuti sebanyak 525 atlet. Sedangkan 5 kabupaten langsung lolos Perapekan Provinsi Jawa Timur. malam juga. Perapekan Provinsi Jawa Timur dihormat ini 33 kabupaten kota yang ikut karena Tuan Rumah Provinsi Jawa Timur dan Tuan Rumah Provinsi Jawa Timur itu otomatis lolos ke Provinsi Jawa Timur yang dilakukan di Lumajang. Perapekan Provinsi Jawa Timur diumat ini 33 kabupaten kota. Anetnya apa? Anetnya sekitar 525. Ketua 2 Ipsi Provinsi menjelaskan sesuai program Kodi Jawa Timur nantinya atlet yang menjadi juara akan dimasukkan di pusat latihan daerah atau pulanda sebagai pelapis atlet untuk ajang pon di Medan dan Aceh Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegora